PSM Makassar menjalani tiga laga away berturut-turut dengan waktu berdekatan. Lawatan awal PSM Makassar di laga EFC Cup melawan Haipong di Viet Nam. Kemudian berlanjut ke Samarinda melawan Borneo FC. Perjalanan terakhirlah Skarpinisi berhadapan PSIS Semarang di Jawa Tengah pada Sabtu 30 September 2023. Tiga laga away ini pasukan ramang harus menelan kekalahan. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi MR Fan CS. Pasalnya menjalani dua kompetisi berbeda dengan rentan waktu berdekatan sangat menguras energi. Hal itu sangat terlihat dari performa Juku Eja di tiga laga tersebut. Akibatnya pemain banyak yang mengalami masalah pada kebugaran. Beberapa pemain harus dipasang di posisi baru, kemudian pilar utama absen bela pasukan ramang. Inilah sederet dinamika dalam tubuh PSM Makassar yang mengakibatkan performa di lapangan kurang maksimal. Pelatih PSM Bernardo Tavares mengakui bahwa perjalanan tersebut sangat menelahkan. Apalagi pemain yang harus berlari di lapangan. Namun anak asuhnya menunjukkan etika yang bagus dan bekerja keras dalam pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di channel Youtube dan Facebook Tribun Timur.